Sikil formalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Pada hari ini Senen tanggal 4 April Poles Lubu Tinggau Akan merilis Temuan kita di lapangan Yaitu Kulit Kulit sapi yang berformalin Yang rencana Akan dihidarkan di masyarakat Sudah beredar di masyarakat Dan kita temukan Sempelnya Kemarin kita juga mengajak Dari BP POM Melakukan Pengecekan-pengecekan di pasar Dan kita temukan Yaitu kulit Ya kulit Berformalin Nah kulit berformalin Dan kulit ini sebenarnya tidak layak dikonsumsi oleh Masyarakat Tapi oleh oknum pedagang Ya oknum pedagang Ini dikasih formalin Biar awet Biar tidak bau Dan dijual terus Yaitu Oleh Atas nama EY Ya Atas nama EY Terus Pasal yang kita terapkan Yaitu pasal 136 136 Undang-undang Republik Indonesia Tahun 18 Nomor 18 tahun 2012 Tentang pangan Ancaman hukumannya 5 tahun Kemarin juga Kita selalu melakukan Pengecekan Mendekati Memasuki bulan Ramadan Ya Kita melakukan pengecekan-pengecekan Terhadap tangan yang ada Di pasar Maupun yang didatang oleh Tuku-tuku Mungkin ada pertanyaan? Udah berapa lama? Baik Ibu udah berapa lama? Berjualan Baru berapa lama? Jadi yang bersangkutan ini Sudah pernah Masuk penjara Dengan kasus yang sama Dengan kasus yang sama Mengedarkan Kulit yang berformalin Dan sekarang Ibu ini kita jadiin tersangka Total ada berapa? Berapa kilo nih dan? Ya Berapa kilo nih dan? Yang diamankan Berapa kilo ini? 100 100 kilo Ya 100 kilo Dalam sehari dia mampu jual berapa menar? Dalam satu hari berapa? Yang mampu jual Kadang 20 kilo Kadang Sampai 50 kilo Kalau nilainya berapa dan? Kalau 5 Ini kalau 100 kilo berapa harganya? 24 24 24 juta 24 Kiloh Satu kilohnya 24 ribu Kalau nilainya Masih pasar Tempatnya di daerah Ini daerah Megang Yaitu Di Jalan Kemuning RT 06 Kelurahan Puncak Kemuning Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 Kota Lubuklinggau Tempat dia berada kan di mana? Di pasar Tahun kemarin pun Ini Ibu ini juga tertangkap Dengan modus yang sama Tahun kemarin? Iya Tahun kemarin Terus sekarang? Sekarang berlangsung lagi Kalau harga normal Berapa harga ini? Harga normal ini 24 itu Tujuan dicampur Pemalian Mendan? Biarkan lama Itu tahun berapa minggu Kalau dicampur Pemalian Bisa seminggu Seminggu ya? Iya Imbauan Mendan Kepada masyarakat Imbauan kepada masyarakat Kalau kita membeli sesuatu Di pasar Maupun di Tempat-tempat Penjualan Ini Kita harus melihat Contohnya Misalkan ada Pembelian Ayam Ikan Ataupun Sembako yang lain Yang bisa Diformalin Yang bisa Diformalin Apabila Jarang Dihinjepin Lalat Nah ini perlu ditanyakan Perlu ditanyakan Bisa jadi Itu mengandung Dicampur dengan formalin Bisa jadi tidak Terus Biasanya Kalau Ikan Ataupun Ayam Ataupun Daging yang seger Ini darahnya Masih Merah Kalau ayam Masih putih Biasanya Kalau ayam itu Ini bisa biru-biru Yang sudah formalin Nah kita harus Terhadapi Dan Kalau perlu Pembelian Ini Yang masih seger Jangan Memang Harganya Lebih murah Daripada Harganya Masih seger Kalau pernah Keluar daerah Misalnya Keluar daerah Bapak Uke Cirawas Untuk pasaran Edaran Sementara Masih kita Melakukan Ini Pengecekan Di pasar-pasar Disini aja Kalau Mengedaran Ibu Sudah Melakuin Dimana aja Diedarin Dimana aja Penjualan Terungkapnya Dari Rangkologis Baik Ini hasil Laporan Masyarakat Laporan Masyarakat Menyampaikan Kepada Kita Bahwa Ada Pikil Yang Dicampur Dengan Formalin Yang dijual Ke Pasar Biasanya Yang saya Tahu Kalau Kikil Ini Yang dari Luar negeri Itu Pasti Berformalin Kenapa Biasanya Kulitnya Itu Dibuat Sepatu Segala Macem Bukan Untuk Dikonsumsi Memang Harganya Lebih Murah Daripada Harga Kulit Di Lokal Di 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 Berlian Beli Di Di Bet Bapak Ber Jenis Per Ini formalin ya, formalin ya. Nggak, dia kan aduh pengamen mayat ya. Cair. Iya, aduh pengamen mayat. Aduh borak. Nggak, nggak, nggak. Tutup? Tutup, tutup. Potopet? Formalin ya, formalin. Tim Harian Pagi Lingkau Post Channel mengabarkan.